Presiden Jokowi Dodo mengingatkan seluruh masyarakat untuk tidak anti dengan pihak asing atau dunia internasional. Menurutnya Indonesia tengah mempercepat kemajuan bangsa dengan membuka kerjasama dengan dunia internasional. Dalam acara forum titik temu kerjasama multikultural untuk persatuan dan keadilan, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan bahwa arah perkembangan teknologi membuat hubungan antar negara di dunia semakin terbuka. Jokowi mengingatkan bahwa kerjasama dengan pihak asing bisa membawa banyak manfaat untuk perekonomian nasional, termasuk melalui investasi dan kunjungan wisatawan mancadegara. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, Bukan hanya lalu lintas informasi yang meningkat sekarang ini, tetapi juga lalu lintas manusia, lalu lintas orang antar daerah, lalu lintas orang antar negara juga terus meningkat. Orang bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain karena infrastrukturnya semakin baik, Orang bergerak dari satu negara ke negara lain karena konektivitasnya juga semakin baik untuk berbagai alasan. Kemajemukan itu ada sebuah kebutuhan, Karena kemajemukan akan membuat kita semakin...